Intro Oke guys, kembali lagi di channel Hello Dunia Kali ini kita mau membahas Haki Instinct Versi 2 Jadi syarat-syarat Haki ini Kita butuh level 1800 Atau ke atas duit 5 juta Dan pasti satu lagi Haki Instinct Versi 1 Sudah harus nyampe di 5000 XP Nanti ada titelnya Ultra Instinct Itu kita lihat itu Haki Instinct 2 Kita bisa melihat apa Fighting style, buah, senjata Atau apa namanya pedang yang dia pakai Itu spider sama elektrik Yang ini gempa, god human Terus pedang apa tadi ya Pedang ciri kaya sama stol gitar Oke, kita langsung bahas bagaimana caranya Jadi dia posisinya ada di quest Hungryman Tapi Hungryman ini kita harus ke quest Netizen dulu Dari quest Netizen ini Esthetizen, bukan Netizen Etizen Ada di depan Manson Di Floating Turtle Nah, dia butuh 1800 levelnya Level legwear 1800 Untuk ngalahin 50 Pirate Hutan Forest Pirate K50 Ini 1800 syaratnya jadi Itu syarat pertama Oke, ini Forest Pirate itu dekat Boss Captain Gajah Di sebelah Manson Sebelah posisi kiri Dari pintu masuk Ini saya dalam keling-keling Ternyata ada di sebelah kirinya Manson Ticket Captain Gajah Nah, itu posisi Captain Gajah Just sebelah kiri Jadi ini quest pertama kali di T-Tizen Sebelum kita menemui di Hungryman Karena T-Tizen ini ternyata koki Nanti dia tiap untuk apa namanya Membuatkan desert untuk Hungryman Dari buah-buahan Pada dasar questnya simple Kumpulin buah-buahan aja Tapi ini questnya T-Tizennya ini Menganggap bahwa Pirate MPs ini mengaku kota Oke, ini sudah hampir 50 49 dan ini ke 50 Selesai dari tugas ini Kita kembali lagi Ke NPC yang tadi Depan Manson Nanti kita dikasih quest berikutnya Questnya itu Yang kedua ini Melawan Captain Gajah Captain Gajah ini kan Bossnya dari Apa namanya Forest Pirate Jadi Captain Gajah Bossnya Atau kan Kalahkan Captain Gajah Oke, kita tempat Captain Gajah Tadi belum spawn ya Kita tunggu aja Sampai spawn Di posisinya ini Kalau Captain Gajah itu Nanti kalau Dapet dropnya Twin Hook Twin Hook Twin Hook ya Twin Hook kayak Sabit Kayak telurit ya Dua ya Ini posisi Captain Gajah Sudah spawn ya Kita lawan aja Kita Ini agak susah Captain Gajah ini agak susah Karena ada quest disini Jadi agak susah lawannya Kalau selesai lawan Captain Gajah Baru kita kembali lagi Ke citizen Oke Ini citizennya Agak banyak questnya Ada tiga Yang tak yang Yang Apa namanya Quest yang ketiga simpel Yang ambil harta karun Topi mas ketir Jadi oke Ini kita balik lagi ke citizen Citizen yang tadi Memberi quest Ini posisinya Nah ada peti Ntar ya Oke ini Kita kembali ke NPC Dan tadi NPC nanti memberikan Quest yang ketiga Quest yang ketiga Itu Dia bilang Ada hadiah Untuk kita Tersembunyi di pulau ini Hadiahnya itu Tersembunyi di balik dinding Jadi ini posisinya Kayak gini nih Ini posisi kita Dari mansion Dari pintu Masuk mansion Nah ini gerbang ya Kita tembak Lurus ke depan Pak gurus ke depan Terus sampai kita Mentok Ketemu dinding Di belakirnya Ada jamur raksasa Warma merah Oke Kita lihat dulu Nah ini dinding Nah ini jamurnya Dinding sebelah ini Bisa dihancurkan guys Kita pakai Apa namanya Skill Edible Dalam situ ada harta karun Topi mas ketir Topi mas ketir Kita dapat Topi mas ketir Dan dapat juga Titel main karakter Jadi kalau orang punya Titel main karakter Secara otomatis Dia sudah bisa Haki insting Versi 2 Oke kita kembali lagi Ketis season NPC yang tadi Yang beri kita Tugas Tiga tugas Jadi tiga tugas Selesai nih Sudah selesai Otomatis dia Rasa Balas budi Dia bilang kalau anda Butuh persiapan Makanan Ya ada Saya koki Koki terkenal Kalau butuh bantuan Apapun Bisa nemuin dia Nah ini baru quest Yang sebenarnya Hungryman Westnya hungryman Posisinya itu Teket Apa ya Nanti kita lihat aja ya Ini posisi pas Gerbang pertama ya Ini West kita pertama Di floating turtle Ini floating turtle Pertama di dalam masuk Ini temu fishman Apa ini Fishman forest Apa fishman forest Apa ya Fishman pirate Apa ya Tadi long ma Gerbang yang kanan Nah ini kita terus aja Terus sampai Nemu yang rumah nanas Nas dia Posisinya yang paling tinggi Itu nanas Sebelah kanan Ini dekat home point Dekat home point Itu rumah nanas Yang paling tinggi Sebelah kiri Itu tempat hungryman Nah kita temuin dulu Hungryman Jadi dia inilah Tapi mantep disini Arap Beraran datang ke dia Darah kaya Gaya baru Dia quest Anda nanti Kalau sudah selesai quest ini Anda tetap bayar Dah 5 juta belly Jadi harus disiapkan 5 juta belly Dia tuh nyiapin Buah apel Pisang Sama nanas Untuk apel ada di pulau ini Tetap dikura-kura Mengambang Ploting tartal Jadi dari posisi rumahnya ini Kita ngadap ke depan sana Lurus Itu lurus Arap dekat home point tadi Tunggu sebentar Ada peti Kita langsung ke Itu rumah dia tuh Tembak lurus aja Tembak lurus Tanah Sampai ketemu Nanti ada bukit Yang paling tinggi Di belakangan Di daerah rumah nanas Jadi kita naik ke atas itu Itu buah pertama Wapel Wapel Kalau hilang Berarti kemungkinan Sudah diambil orang Atau mungkin Belum muncul Dia munculnya Ditar Kuluh menit Apa kalau gak salah ya Tidak muncul di bawah pohon Jadi kayak jatuh Dari pohon deh itu Oke ini posisi Saya menunggu Nanti ini sudah spawn Posisinya tuh Ada apelnya di bawah pohon Jadi kita Nyiapin dulu apel Pisang Sama nanas Ini posisi apel Di floating tartal ya Di floating tartal Kita dapat apel Jangan mati Kalau mati Secara otomatis Apa yang dirasal Ilang Bercuali yang sudah terikat Sama Ya skill Oh yang sudah dimakan Nah ini yang kedua Pisang Pisang itu di Pulau pohon besar Atau grid tree Ada di pulau Paling belakang Biasanya disini Ada elite Elite pirate Biasanya ada disini Elite pirate Sama di bawah pohon juga Pisang Tuh Pohonnya rindang Buhannya pisang Lanjut Kita sudah dapat apel Sama dapat pisang Ada dua Satu lagi nanas Posisi nanas itu Ada di kota pelabuhan guys Kita lanjut guys Langsung kita ke kota pelabuhan Bekejap Oke ini Kita di kota pelabuhan Kita sampai di dermaga awal Pertama kali kota Kita sampai dari Lautan kedua Jadi di lautan ketiga Ini pulau pertama Posisinya itu di sebelah itu Tugas Pemberi tugas kues Kita ambil yang sebelah kiri Kita naik ke atas Posisi yang sebelah kiri lagi Terus lagi Dia tersembunyi di belakang kota Nanas Jadi kalau Kalau belum ada Berarti mungkin sudah diambil orang Tidak ada orang yang sudah diambil Pisa Kalau dia tidak tahu Apa tujuannya Bisa diambil saja Oh iya Jangan lupa untuk Home point Ke mansion Ini saya kebetulan Home pointnya ke kastil Karena saya sudah bisa Nge-access portal Jadi posisi di kastil ini Di tengah-tengah Bisa nge-access portal ke mansion Bisa portal ke hydra Oke ini saya lagi diri Yang pilih mansion Untuk pista-access portal Bisa melihat video sebelumnya Yang spawn drip indera Oke sudah selesai Jadi kita tiga buah tadi Kita minta siapin Untuk hungry man Jadi disiapinlah Dalam mangkok Jadi kastilnya kayak Bikin salad Kita berangkat lagi Ke hungry man Untuk kasih Apa namanya Yang Bumpuhan tadi Hungry man lapar Tapi pengen makan salad Saladnya jauh-jauh Apel pisang Sama nanas Ntar salad ada nanas ya Temu ruja Ruja ada pisang ya Ah Oke nanya dia Mau makan buah-buahan Segar Oke guys Ini kita Kembali lagi Ke hungry man Nanti kita Kasih yang sudah Disiapkan oleh Citizen tadi Yang dia sudah menyiapkan Dalam bentuk Apa namanya Mangkok Jadi biar lebih rapi Delish ya itu Eh kita kasih ke hungry mannya Hey Delish ya itu Enak katanya Terima kasih Ini hadiah untukmu Cari kamu sesuatu yang sudah pelajari Sudah saya pelajari pulang tahun Belajar 5 juta Nampak ya Cara cepat kaya Guru-guru ini Quest-quest Dan suruh quest Nanti nyapi makan Pas mau belajar Bayar 5 juta Oke Kita langsung bayar 5 juta Aki insting 2 Jadi posisi Aki insting ini Inyak gak terlalu kabur Terlalu seperti Insting 1 Bisa ngeliat skill orang I have Aiting skill Aiting style Bisa ngeliat Buah yang dimakan Bisa ngeliat pedangnya Bisa ngeliat senjatanya Bisa juga Antis pasti Kalau dia mau siap-siap Nyerang Dengan tambah seru Oke guys Terima kasih Sudah menonton Halo Dunia Itulah Baasam Haki insting kedua Terima kasih Bye-bye